Intro Di acak-acak hurufnya Ambil satu kirimin ke saya T Baiklah Tadi mikirin T terus pindah ke R ya? Pantesan Oh bukan di Jakarta ya? Bukan Rina, Rita Rita Wow Amazing and Cucu Boleh cerita gak? Boleh Siapa itu? Oh, apa yang cerita Kirain lu tau Kan tadi bisa baca pikiran katanya Teman SMK aku Gak bisa detail Kan yang tau detailnya Teman SMK aku udah lama banget Dia berpulang ketika kita kelas 2 atau kelas 3 Aku lupa Tapi yang jelas beliau berpulang karena sakit Nah, jadi ya Apa deh yang kekurangan darah tuh? Leokimia Leokimia Jadi dari mulai kelas 1 tuh emang udah sakit-sakitan Dia gak bisa opacara Dia gak bisa capek Gak bisa keringetan Gak bisa ini itu segala macem Sering bolos Segala macem Eh, tau-tau Di rumah sakit Ngidap di rumah sakit Beberapa minggu setelah itu Teman-teman dapat kabar Kalau dia udah meninggal Terus ke rumah Kamu mukanya leukemia juga Enggak lah Enak aja Tadi gak bisa pacaran Itu ngerusak momen Gitu rasanya Oke sekarang ini dibalikin lagi Kelit banget lu kasihin apa ke gua Jangan Endorsernya banyak Tau gak yang mana yang berisi orang yang sudah meninggal Enggak kan Gede apa pacar tadi Apalagi Boleh fokusnya disini Oke Liatin satu-satu Kedeketan Oh iya maaf Satu-satu kan Apa satu aja Liatin satu-satu Oke Kakinya jangan dilepet Kayaknya kalau dilepet gak bisa kakinya Banyak aturan kayak guru BP Udah Tangannya boleh gini Oke 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 Fokusin Liatin satu-satu Ininya apa ini Nama-namanya Karena salah satu dari nama-namanya itu kan Ada orang yang pernah singgah dalam hidupnya Kari Icis Dan orang tersebut Sudah meninggal kan Teman SMKnya Bener dong Betul Kartunya yang ada tulisan nama orang meninggal Gerak sendiri Oh my god Liat gak? Liat gak? Ih Iya aku liat Yang ini kan? Iya Yang ini kan? Ini aku deketan ya Ini aku deketan loh Pas banget Mata Recius ngeliat ke satu Kartu Yang tiba-tiba gerak sendiri Sudah langsung ya Langsung gitu Oh my god Oh my god Mau Liat sendiri Ini acara apa sih? Ini acara apa sih ya? Iya lagi Ditik 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 Kok deketan? Ambil sekarang masih deketan Itu bisa gerak om? Diktakan ya Artinya tante masih hidup Aku dudukan tau Ini aku gak buang Ambil aja Oh gak gak buat bapak aja Satu kata buat om Rumi Kacau Bagaimana eksperimen tadi Dapat berhasil Bagaimana Ria dapat menemukan Dimana nama orang yang meninggal tadi Eksperimen tadi Dapat berhasil Karena dibantu dengan Ideomotor response Yaitu sebuah cara Untuk memperbesar Apa yang dirasakan Oleh alam bawah sadar kita Dan saya memperbesar Reaksi alam bawah sadar tadi Dengan menggunakan Pendulum yang dipegang oleh Ria Dan dengan memanfaatkan Terbukanya alam bawah sadar Ria tadi Saya secara tidak langsung Mempengaruhi Ria Untuk memperbesar Reaksi alam bawah sadar yang sendiri Dan menggerakkan Kertas yang bertuliskan Nama orang yang sudah meninggal tadi Itu kenapa eksperimen tadi Dapat berhasil Pengalaman intuisi sejati Pernah enggak? Kayaknya pernah Kok kayaknya? Tapi enggak terlalu Gimana-gimana Kilas pernah udah Biarin aja Boleh diceritain enggak? Lupa sih Karena aku bukan Tipe orang yang mengingat Sesuatu yang telah lampau Oh Boom Maaf Heboh sendirinya Enggak Tapi aku Kayak Dori ya Shorter memory Makasih Oke Pernah? Lepaskan lu pak Galak amat sih Oh iya maaf Bapak Berarti pernah ya? Pernah Intuisi bekerja dua arah Sebetulnya Nah itu Kebanyakan orang nyebutnya Telepati Oke Di tahun 1980an Itu ada seorang dokter Boleh dicari sendiri Namanya dokter Joseph Bank Ryan Dari Duke University di Amerika Dia menggunakan simbol-simbol ini Sebetulnya simbolnya seperti ini Ada lingkaran Tanda plus Tiga garis ombak Kotak dan bintang Ini diulang lima kali Jadi ada 25 Dimana ada penerima dan pengirim gitu Nah seperti ini nih Disekat di ruangan Dimana mereka gak ngeliat nih Gak ngeliat wajah juga Jadi kamu ambil satu kartu Aku ambil satu kartu Kita saling ngirimin Ngirimin kartu ya Bukan perayaan apa-apa ya Kalau telepati itu betul-betul ada Kita akan mendapatkan yang sama Kamu pilih lingkaran Aku pilih lingkaran gitu Kamu pilih kotak Aku pilih kotak Jadi seperti ini nih Ada sekat Eksperimennya seperti itu Tapi sebelum saya memulai Konfirmasi dulu ke pemirsa di rumah Saya gak minta kakak Ricis pura-pura Enggak Oke eksperimennya menggunakan Kartu Extra Sensory Perception ini Nah disini agar pemirsa di rumah bisa tahu Saya pakai lima biru sama lima merah gitu loh Dimana simbol-simbolnya ini disini nanti dipakai untuk komunikasi kita Ini simbol-simbolnya nih Yes Disini dicoba nanti eksperimennya Oke Ini kamu acak-acak Tapi gak boleh lihat ini ya Boleh lihat ke bawah Tapi gak boleh lihat kartunya saat acak-acak Oke Tadi Ricis disuruh ngacakin kartu Dan sebenarnya sebelumnya gak tahu mau ngapain Karena belum di brief dan Sama sekali gak mikir apa-apa Jadi cuman sekedar ngacak-ngacak Nggak Nggak gitu amat kali Sudah? Sudah? Ya Oke Ini juga diajak-acak Ini juga saya acak-acak lagi Nyampe aja kali Terlalu semangat Terlalu semangat gitu loh Taruh di meja Jadi kan kamu gak tahu ini urutannya apa aja ya Iya kan Ini juga tadi kamu berapa kali ini acak-acaknya? Enggak Nggak tahu ya? Iya Oke Sekarang ini Lakukan seperti yang saya lakukan ya Iya Ini aku pegang juga Pegang semua di tangan seperti ini Taruh satu di bawah meja Satu di bawah seperti ini Satu di bawah meja Satu di bawah Satu di bawah meja Satu di bawah Habis Satu di bawah meja Nah ini taruh disini Jangan dilihat dulu ya Kalau eksperimen ini berhasil Kalau gini ya Oh my god Sampai jumpa di bawah meja 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 Terima kasih.